Intro Kita lanjut bahas spoiler Wudong Kian Kun season 14 episode 10 Oke langsung banyak mangmimeng Kita langsung masuk ke cegel pembahasan Intro Rubah roh ekor 9 kali bertanya pada dindong Apakah kamu ingin mendapatkan warisan Dari guru pelahap Dalam sekejap saja Nafas dari lindong seolah-olah berhenti Pupil matanya kini telah melebar Sebelum akhirnya Hal itu kembali normal Dan kemudian lindong pun bertanya Tetua apa maksudmu Lindong bertanya seperti ini Karena dia tahu Warisan dari guru pelahap memang memiliki daya pikat yang besar Bagi siapapun Dan hal ini juga termasuk pada lindong Lindong pun Kali ini dia kembali bertanya Mungkinkah guru pelahap Dia tidak masuk ke dalam reinkarnasi Setelah itu Lindong pun mengingat tentang Ying Huan Huan Karena dia merupakan reinkarnasi dari guru S Jelas kekuatan dari guru S sendiri Secara bertahap akan segera muncul di dalam tubuh dalam bentuk lain Dan warisan seperti ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa diperoleh oleh orang lain Saat melangkah ke tahap reinkarnasi Seseorang itu akan sekilas melihat Tentang reinkarnasi dirinya Dalam keadaan itu Bahkan jika tubuhnya seorang dihancurkan Dan jiwanya telah dilenyapkan Seseorang itu tidak akan pernah benar-benar mati Para ahli puncak Yang berada di tahap reinkarnasi pada saat itu Telah menggunakan metode yang lebih dalam Dan juga misterius Untuk sekali lagi bisa muncul ke dunia ini Dengan kata lain Jika guru pelahap telah melakukan reinkarnasi Maka sangat mustahil bagi orang lain Bisa mendapatkan warisannya Tiba-tiba saja Tatapan matahari rubah Royko 9 Kini menjadi redup Dan kelihatan cukup sedih Dia pun menanggungkan kepalanya Untuk mengkonfirmasi pertanyaan dari Lindong Bahwa guru pelahap Memang tidak pernah masuk ke dalam reinkarnasinya Lindong pun kali ini sedikit terkejut Lalu dia bertanya Leluhur rubah Kenapa guru pelahap tidak melakukan reinkarnasi Leluhur dari rubah Kor 9 itu Kini dia langsung menjelaskan Selama perang dunia yang hebat saat itu Tuan leluhur simbol pada akhirnya menyalakan reinkarnasinya sendiri Untuk bisa menutup celah dunia ini Dan kemudian Mengusir suku Yimo Namun kita semua Juga harus membayar harga yang sangat mengerikan Tuan leluhur simbol telah meninggal Sementara delapan guru kuno Telah terluka parah Dan mereka semuanya berada di ambang kematian Sebelum Tuan leluhur simbol meninggal Dia menggunakan kekuatan terakhirnya Untuk mengantarkan guru S ke dalam reinkarnasi Namun kekuatan yang tersisa Tidak cukup untuk mendukung guru yang lain Dalam melakukan reinkarnasi ini Dan faktanya Kekuatan terakhir dari Tuan leluhur simbol Seharusnya hampir tidak cukup Untuk mengirim tujuh guru yang lainnya Memasuki reinkarnasi ini Jika dia tetap memaksa Maka dia tidak akan pernah memiliki kekuatan yang cukup Untuk melindungi reinkarnasi guru S Dari perubahan yang tidak terduga Dan guru S itu Adalah murid yang paling menonjol Dari Tuan leluhur simbol Bahkan seseorang yang sombong dan juga liar Seperti guru pelahap Tidak mau mengakui hal ini Tapi pada saat itu Tuan leluhur simbol telah mengatakan Bahwa di antara delapan guru Hanya guru S lah Yang memiliki kesempatan Untuk bisa mencapai levelnya Lindong Kamu seharusnya sudah sadar Meskipun kita pada akhirnya menang Di dalam perang dunia pada saat itu Namun sebenarnya Ini semua belum berakhir Suku-suku Yimo itu terus mengincar kita Di dalam dunia ini Sementara kita Harus memiliki leluhur simbol kedua Ketika perang dunia berikutnya dimulai Mendengar hal ini Lindong hanya bisa mengepalkan tangannya erat-erat Lalu dia bertanya Leluhur simbol yang kedua Apakah mungkin itu adalah guru S Ketika Lindong memikirkan hal ini Sebuah perasaan yang cukup rumit Tiba-tiba saja muncul di dalam hatinya Jika sampai Huan-Huan benar-benar berubah menjadi guru S Dan dia menjadi leluhur simbol yang kedua Maka Lindong Akan sangat asing Bagi seorang Ying Huan-Huan Lindong pun Merasakan sakit di dalam hatinya Karena dia Tidak akan pernah lagi Bisa melihat Ying Huan-Huan yang dia kenal Apakah di masa depan Keteriaan dari seorang Huan-Huan Akan benar-benar menghilang Mendapatkan pertanyaan dari Lindong Leluhur rupa ekor sembilan Kali ini mengatakan Tentu saja Karena itu adalah niat bersama Dari tujuh guru yang lainnya Untuk bisa melindungi guru S Oleh karena itu Mereka semua tidak menentang keputusan Dari tuan leluhur simbol Lindong pun Kemudian kembali bertanya Kalau begitu Apa yang terjadi dengan tujuh guru yang lainnya Karena pada saat Lindong Masuk ke dalam dunia magma misterius Yang berada di Laut Iblis Kekacauan Di tempat itu Dia melihat seorang pemuda yang sedang tertidur Dan seharusnya Itu adalah guru api Karena Lindong bisa mendeteksi sebuah Riak energi yang samar Namun sangat menakutkan Di dalam peti mati Yang mengambang Di atas lautan magma itu Ini sebagai bukti Bahwa sebenarnya guru api Memang masih hidup Sementara ketika Lindong berada Di menara Kekacauan Di tempat itu juga Telah tersembunyi guru Kekacauan Meskipun Lindong tidak bisa Melihat dengan mata kepalinya sendiri Tentang kondisi dari guru Kekacauan Namun tampaknya Guru Kekacauan Tidak sedang berada Di dalam situasi yang mengancam jiwa Tiba-tiba saja Rubah Roygor IX secara pernah Mengapalkan tangannya erat-erat Dan dia pun merasakan Sebuah rasa sakit dan juga pahit Di dalam hatinya Dan hal ini Membuat rubah Roygor IX Lalu berkata Guru Pelahap pada saat itu Berada di peringkat kedua Dari delapan guru yang hebat Dan kekuatannya Hanya tepat di bawah Dari guru S Pada akhir perang dunia Luka-luka di dalam tubuh guru Pelahap Tidak lebih baik Dari guru S Dan dia Benar-benar di dalam masa kritis Bahkan roh Yuan di dalam tubuhnya Juga sudah hampir bersebar Jika guru Pelahap pada saat itu Segera memasuki reinkarnasinya Mungkin dia akan bisa mendapatkan kesempatan Untuk bisa bertahan hidup Namun dia Akhirnya memilih untuk melepaskan kesempatan ini Sebagai gantinya Dia telah menyalahkan roh Yuan nya sendiri Untuk bisa mendapatkan energi yang terakhir Dan kemudian Dia gunakan Untuk melindungi enam guru lainnya Yang juga terukah parah Mendengar penjelasan ini Lindong pun merasa sangat terhormat Karena guru Pelahap Rela mengorbankan dirinya sendiri Demi melindungi enam guru yang lainnya Rupa roh Eko 9 menatap Lindong Dan dengan lembut dia mengatakan Oleh karena itu Guru Pelahap tidak memasuki reinkarnasinya Dan sejak saat itu Dia telah benar-benar menghilang dari dunia Dan dia Benar-benar pergi Lindong kali ini Menatap rubah roh Eko 9 Dengan mata Yang telah dipenuhi kesedihan Untuk sesaat Lindong pun hanya bisa terdiam Dan tidak tahu Harus mengatakan apa Rubah roh Eko 9 kali ini Masih terus menceritakan Tentang guru Pelahap Orang itu Memang suka melakukan semua hal Yang dia inginkan Dan aku Juga sudah terbiasa dengan karakternya Dapat dikatakan Bahwa diriku yang sekarang juga Telah menghilang dari dunia ini Bersama dengan dirinya Karena itu Tidak ada yang perlu disesali Lindong Kamu saat ini Adalah pemilik dari batu simbol yang melahap Jika kamu bisa memperoleh warisannya Dengan cara tertentu Maka kamu akan bisa menggantikan guru Pelahap Lindong hanya bisa menggaruh kepalanya Lalu dia mengatakan Warisan guru Pelahap itu Kemungkinan tidak ada di tempat ini bukan? Rubah roh Eko 9 Dia hanya bisa tersenyum Lalu mengatakan Tentu saja Apakah menurutmu akan ada hal yang begitu mudah di dunia ini? Aku hanya bisa memberitahumu beberapa petunjuk Apakah kamu akan bisa memperoleh warisan itu atau tidak? Semuanya tergantung pada kemampuanmu sendiri Lindong pun hanya bisa tersenyum malu Karena itu hanyalah sebuah pertanyaan biasa Dan Lindong juga tidak terlalu berharap Bahwa warisan dari guru Pelahap ada di dalam tempat ini Rubah roh Eko 9 Kini kembali mengatakan Pada akhirnya Dia saat itu meninggal Ketika duduk di istana dewa Pelahap miliknya Dengan kata lain yang perlu kamu lakukan Hanyalah menemukan istana dewa Pelahap ini Jika kamu ingin mendapatkan warisannya Sementara istana dewa Pelahap Terletak di wilayah iblis ini Lindong pun dirinya lalu bertanya Di wilayah iblis yang mana? Karena wilayah iblis itu adalah tempat yang sangat luas Dan ini bukanlah tugas yang mudah Untuk bisa menemukan istana dewa Pelahap Rubah roh Eko 9 Sambil tersenyum dia mengatakan Istana dewa Pelahap itu tersembunyi Di dalam ruang tersendiri Selain itu Ruang ini melayang di atas langit Oleh karenanya Posisinya sangat tidak pasti Dan itu selalu berubah-ubah Hal inilah Yang tidak mungkin bagi diriku Untuk bisa memberitahukanmu Di mana lokasi tepatnya Namun tempat itu sendiri Akan muncul dalam sesekali Karena kamu adalah pemilik dari batu simbol Yang melahap Kemungkinan besar kamu akan menjadi orang pertama di dunia ini Yang bisa mereteksi Ketika kemunculan istana ini Dan aku Akan sekali lagi memberikan peringatan padamu Guru Pelahap itu adalah orang yang sangat angkuh Dan dia Tidak bisa dijinakkan Ketika dia masih hidup Sementara harapannya Benar-benar berlalu tinggi Dan tidak mudah bagimu Untuk bisa mendapatkan warisannya Bahkan jika kamu Pada saat ini adalah pemilik dari batu simbol yang melahap Lindong pun hanya bisa tersenyum Lalu dia menjawabnya Aku sangat percaya diri Bahwa aku akan mampu mendapatkan warisannya Kata-kata dari Lindong ini Membuat rubah roh ekor sembilan sedikit tercengang Sekiranya setelah itu dia menatap Lindong Sambil tersenyum cerah Dan rubah roh itu Sekarang mengatakan Arogansimu Benar-benar sangat mirip dengan orang itu Dia selalu tidak senang Dengan kenyataan bahwa Guru S Lebih baik darinya pada saat itu Dan Guru Pelahap ini Telah menantang Guru S Untuk melakukan pertarungan Selama 100 tahun penuh Namun hasilnya Guru Pelahap tidak sekalipun mendapatkan kemenangan Ketika melawan Guru S Barulah pada saat itu Dia benar-benar bersedih Kemudian menyerah Mendengar hal ini Lindong tanpa sadar Hanya bisa menutup mulutnya sendiri Tampaknya Yang disebut dengan Guru S itu Memang benar-benar kuat Ketika Lindong berpikir Opa orang yang kuat seperti itu Berada di dalam tubuh Ying Huan-Huan Lindong sekarang Mulai merasakan sebuah tekanan yang luar Biasa Rubah roh ekor sembilan Dia pun lanjut mengatakan Semua yang aku ceritakan padamu ini Intinya adalah tentang Guru Pelahap Yang bisa aku lakukan Hanyalah membantu dirimu memberikan informasi ini Setelah berkata seperti ini Tatapan mata dari rubah roh ekor sembilan Menyapu di tubuh Lindong Lalu dia kembali bertanya Lindong Selain batu simbol yang melahap Apakah kamu memiliki sesuatu yang lain Yang berhubungan dengan Guru Pelahap Di dalam tubuhmu Lindong pun terkejut Dengan pertanyaan ini Dia pun berpikir sejenak Sebelum tiba-tiba saja Lindong melambekan dengan bajunya Dan kini Sebuah mayat hitam yang kering Dan juga rusak telah muncul Lindong pun Lalu bertanya Apakah yang dimaksud oleh tetua Adalah benda ini Ketika melihat hal itu Rubah roh ekor sembilan menjadi sedikit linglung Tatapan matanya Kini telah berubah menjadi redup Lalu dia mengatakan Mayat pemakan langit Aku tidak pernah membayangkan Bahwa ini Akan benar-benar sangat rusak Lindong hanya bisa menganggungkan kepalanya Karena dia juga tahu bahwa mayat pemakan langit ini Memang rusak terlalu parah Namun hal ini Sebenarnya masih bisa membantu Lindong Ketika dia Baru saja mendapatkannya Dan sekarang Secara bertahap Mayat pemakan langit ini Sudah tidak mampu melindungi Lindong Dari lawan-lawan yang dia temui Karena sebenarnya Semua lawannya sudah terlalu kuat Sementara Lindong selama ini Juga sudah berusaha Untuk memperbaiki mayat pemakan langit Tapi simbol-simbol yang ada di dalamnya Adalah sesuatu yang sangat rumit Bahkan dengan kendali Lindong Pada batu simbol yang melahap Masih tidak bisa memecahkan simbol-simbol itu Rubah roh ekor sembilan Tiba-tiba saja mengatakan Pada saat itu mayat pemakan langit ini Selalu ikut di sampingku Mendengar hal ini Sudut mulut dari Lindong pun bergedut Tampaknya Rubah roh ekor sembilan memang memiliki beberapa rahasia Yang tidak terhitung jumlahnya Antara dia Dan juga guru pelahap Sementara mayat pemakan langit ini Dianggap sebagai penjaga terkuat Dari guru pelahap Namun dia Telah menggunakan salah satunya Untuk melindungi rubah roh ekor sembilan Dan Lindong merasa Bahwa hubungan dari rubah roh ekor sembilan ini Dengan guru pelahap Bukanlah hubungan biasa Rubah roh ekor sembilan pun menyentuh mayat pemakan langit Dia menarik nafas yang dalam Lalu mengatakan Sebelumnya aku hanya memberikanmu petunjuk Terkait keberadaan Dari istana dewa pelahap Namun saat ini Aku akan benar-benar menawarkan bantuan padamu Mendengar kata-kata dari rubah ekor sembilan Lindong merasa sangat senang Lalu dia bertanya Apakah tetua bisa memulihkan Mayat pemakan langit ini Karena pada level puncaknya Mayat pemakan langit bisa menerima serangan Dari seseorang yang berada di tahap peninkarnasi Jika benda ini berhasil dipulihkan Maka hal itu akan menjadi penolong yang kuat Bagi seorang Lindong Namun tiba-tiba saja Rubah ekor sembilan itu pun melihat pada Lindong Dengan cara yang cukup aneh Lalu dia bertanya Aku bukan guru pelahap Bagaimana bisa aku memperbaikinya Menjadi kondisi yang berada di level puncak Aku pada saat itu juga hadir Ketika guru pelahap Menciptakan mayat pemakan langit ini Oleh karena itu Jika aku meminjam kekuatan dari batu simbol melahapmu Kemungkinan Aku bisa memperbaikinya Sampai batas tertentu Namun itu Tidak akan pernah bisa mencapai batas puncaknya Hanya kamu yang bisa menyelesaikan Langkah itu Meskipun tidak bisa mencapai level puncak Kemungkinan akan cukup untuk bertahan Melawan seseorang Yang berada di tahap samsara Sebuah kegembiraan benar-benar terlintas di wajah Lindong Dia lalu mengatakan Kalau begitu Aku harus merepotkan ketua Karena jika sampai mayat pemakan langit ini Bisa diperbaiki Pada tingkat tertentu Maka itu Sudah cukup bagi Lindong Untuk menggunakan mayat ini Menahan seseorang yang berada di tahap samsara Rubah Rekor 9 Segera memberikan isyarat pada Lindong Dengan tangannya Lalu mengatakan Pinjamkan aku batu simbol melahapmu Lindong pun segera memberikannya Dan kemudian Lubang hitam yang ada di langit Kini telah bersiul Sambil berputar-putar Rubah Rekor 9 Kali ini mengatakan Bocah kecil Kamu tidak hanya memiliki batu simbol yang melahap Namun kamu Juga bisa mendapatkan batu simbol petir Namun objek surgawi seperti ini Juga merupakan bentuk tanggung jawab yang besar Semakin banyak yang kamu peroleh Maka semakin besar tanggung jawab Yang harus kamu pikul Setelah mengatakan hal ini Rubah Rekor 9 Mendorong jarinya ke arah depan Sesaat kemudian Lubang hitam itu pun berputar-putar Dan banyak cahaya hitam keluar dari dalamnya Hal itu Segera menempel pada mayat pemakan langit Beberapa simbol misterius yang ada di tubuhnya Secara samar-samar Kini telah diperbaiki Dan kemudian diganti Dengan simbol yang baru Lindong hanya bisa menyaksikan hal ini Secara diam-diam Dan Lindong Bisa merasakan pihak energi yang sangat kuat Segera melonjak Dari dalam tubuh mayat pemakan langit Husaran hitam kali terus berputar di langit Sementara banyak benang cahaya berwarna hitam Pada saat ini terus dikeluarkan dari dalamnya Dan menuju pada mayat pemakan langit yang ada di bawahnya Karena ini Merupakan sebuah proses Untuk memperbaiki mayat pemakan langit Di tengah-tengah proses perbaikan ini Lindong bisa merasakan bahwa Riak energi yang berada di dalam mayat pemakan langit Telah menyebar Dan menjadi semakin kuat Dan sebenarnya Ini adalah delapan hari Proses perbaikan dari mayat pemakan langit Selama delapan hari ini Rubah Roykor 9 telah benar-benar meninjam kekuatan Dari batu simbol yang melahap Dan hal itu membuat mayat pemakan langit yang sebelumnya sudah rusak parah Kini telah menjadi lebih baik Meskipun tidak bisa pulih sepenuhnya Tapi hal itu jelas menjadi lebih kuat Daripada sebelumnya Tatapan mata Lindong Kini segera melihat pada rubah Roykor 9 Yang tubuhnya menjadi cukup ilusi Lindong pun kemudian berkata Tetua, apakah kau baik-baik saja Rubah Roykor 9 hanya bisa tersenyum Ketika mendengar pertanyaan dari Lindong Namun tatapan matanya Masih terlihat fokus Pada pusaran hitam Sambil menjawab perkataan Lindong Tubuhku ini hanyalah tubuh spiritual Dan pada akhirnya Tubuhku pasti akan menghilang Sebelum aku benar-benar menghilang Memberikan sedikit bantuan ini padamu Adalah sebuah pembayaran Bagi kebaikan yang telah kamu lakukan Terhadap suku ekor sembilanku Lindong Sepertinya Perbaikan ini akan segera selesai Mendengar kata-kata ini Lindong pun segera melihat pada mayat pemakan langit Dan dia bisa merasakan sebuah riak energi yang sangat kuat Tiba-tiba saja meletus Dari dalamnya Dan saat kemudian Sebuah energi yang cukup besar Juga telah keluar dari dalam lubang hitam Sebelum akhirnya hal itu meluap Dan berubah kembali Menjadi batu simbol yang melahap Sementara mayat pemakan langit yang ada di bawahnya Warnanya pada saat ini Menjadi segelap tinta Dan dia Juga masih tidak bergerak Namun tubuh dari mayat pemakan langit itu sendiri Sekarang telah ditutupi Oleh banyak ukiran dari simbol kuno Yang benar-benar rumit Meskipun Lido masih bisa melihat sedikit kerusakan Tapi Lido jelas bisa merasakan kekuatan yang melonjak Di dalam tubuh mayat pemakan langit ini Rubah Rairo 9 Sambil melihat mayat pemakan langit Dia pun berkata Lindong Mayat pemakan langit ini seharusnya Bisa menandingi seseorang Yang berada di tahap kematian Mendalam tingkat sempurna Dan dia Juga memiliki sifat melahap yang sangat unik Seharusnya itu Bisa menerima serangan Dari seseorang yang berada di tahap samsara Tentu saja Menggunakannya untuk mengalahkan seseorang yang berada di tahap samsara Memang akan agak sulit Dan sebenarnya Rubah Rairo 9 Sedikit tidak senang Dengan tingkat pemulihan ini Namun tidak ada lagi Yang bisa dia lakukan Karena ini Hanya batas dirinya Bisa memperbaiki mayat pemakan langit Jika saja Rubah Rairo 9 ini Memiliki kekuatan puncaknya pada saat itu Kemungkinan dia Akan bisa memperbaiki mayat pemakan langit Pada tahap dimana mayat itu memiliki kekuatan pertahanan Dan juga kekuatan penyerangan Yang benar-benar sebanding Dengan seseorang yang ada di tahap reinkarnasi Namun sayangnya Hal itu tidak bisa dia lakukan Lindong hanya bisa tersenyum Lalu mengatakan Tetua Seperti ini saja sudah cukup Karena Lindong Sudah merasa puas dengan kekuatan dari mayat pemakan langit saat ini Benda itu Akan bisa digunakan Lindong Untuk bertahan Dari seseorang yang berada di tahap samsara Lindong pun segera berdiri Dia melampaikan dengan bajunya Dan kemudian Menyimpan mayat pemakan langit Sementara batu simbol yang melahap Kali ini juga telah berubah menjadi seberkas cahaya hitam Kemudian masuk ke dalam kepala Lindong Segera setelah itu Lindong pun mengangkat kepalanya Untuk melihat kolam Yang ada di langit Di tempat itu sendiri Sudah dipenuhi dengan energi merah Yang benar-benar kental Dan Lindong Tidak bisa melihat Sin King Ketika dia memasuki kolam ini Namun Lindong Masih bisa merasakan energi dari Sin King Maka dari itu Dia tidak khawatir Tentang kondisi Dari gadis cantik itu Lindong pun Lalu bertanya Tetua Berapa lama Sin King Akan menerima warisan ini Rubah Roh Ekor 9 Dia menjawabnya beberapa tahun Mendengar jawaban ini Lindong yang bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya Karena sebenarnya proses menerima warisan Benar-benar sangat lama Dan Lindong Tidak tahu dengan pasti Kapan dia akan bertemu kembali dengan Sin King Pada saat itu terjadi Kemungkinan Akan banyak hal yang telah berubah Lindong kali ini Segera melihat pada Rubah Roh Ekor 9 Lalu dia mengatakan Tetua Karena semua di tempat ini sudah diselesaikan Maka diriku Tidak perlu berlama-lama lagi tinggal di tempat ini Dan setelah aku keluar Aku akan segera memberitahu Kepala Sukwe Ekor 9 Untuk melakukan apa Seperti yang Anda perintahkan Rubah Roh Ekor 9 itu hanya bisa tersenyum pada Lindong Dan dia pun menjawabnya Kalau begitu Terima kasih banyak Lindong pun tersenyum Dan sekali lagi dia melirik pada kolam Yang ada di langit Segera setelah itu Lindong menangkupkan kedua tangannya Sambil membungkuk Dan memberikan hormat pada Rubah Roh Ekor 9 Tanpa ragu-ragu Lindong pun berbalik Dan dia meninggalkan alun-alun ini Detik berikutnya Lindong memasuki pusat cepasial Dan dia benar-benar menghilang dari tempat ini Sementara Rubah Roh Ekor 9 Hanya menyaksikan kepergian dari Lindong Segera setelah itu Dia menarik nafas dalam-dalam Lalu bergumam Secara perlahan Aku harap Kau bisa mendapatkan warisan dari guru pelahap Meskipun itu Tidak menjadi tugas yang mudah Jauh di dalam desa Ekor 9 sendiri Pada saat ini Semua suku dari Ekor 9 Masih berada di dalam Lerun Tuhan Mereka semua duduk di atas tanah Dan tempat ini Benar-benar sepi Tatapan mata semua orang Masih melihat tajam Pada pintu merah yang berdiri tegak di atas altar Tidak ada satu pun dari mereka Yang sebenarnya beristirahat Selama 8 hari ini Semenjak Lindong dan juga Sinting masuk Kedalam Aula Jiwa Leluhur Mereka terus setia menunggu di tempat ini Untuk mendapatkan berita Karena sebenarnya Berita itulah yang akan menentukan nasib Dari suku Ekor 9 mereka Dengan berlalunya setiap hari Sebuah keputus asaan pada saat ini Benar-benar terlihat Dalam tatapan mata semua orang Dari suku Ekor 9 Bahkan selama ini Gadis-gadis cantik yang centil Dari suku Ekor 9 Juga telah berubah Menjadi sangat muram Sementara Bibisin sendiri Adalah orang yang duduk paling dekat Dengan altar batu Dan kedua tangannya Masih dirapatkan Untuk terus berdoa Tatapan mata dari Bibisin Bibisin juga sudah menunjukkan Sebuah kelelahan Namun dia Tidak ingin beristirahat Sampai detik ini Bibisin juga bisa mendeteksi Bahwa semua orang yang ada di tempat ini Sebenarnya sudah putus asa Namun dia tidak berdaya Untuk menghentikan hal ini Jelas Bibisin dan juga Semua orang yang ada di tempat ini mengerti Jika sampai Lindon dan juga Sin King Tidak bisa kembali Dan keluar dari Aula Jiwa Leluhur Maka suku Ekor 9 mereka Tidak perlu terus ada Di dalam dunia ini Dan biarkan mereka Membawa kejayaan masa lalu Dari suku Ekor 9 Benar-benar menghilang dari dunia Sebuah kesedihan Kini telah terungkap Di dalam tatapan mata Bibisin Ketika dia memikirkan hal ini Namun tiba-tiba saja Ekspresi di laut wajah Bibisin pun Segera berubah Dia pun Dengan cepat mengangkat kepalanya Karena sekarang Bibisin melihat sebuah riak yang muncul Di pintu merah darah Yang ada di tempat ini Dan sebuah keributan pun Juga telah muncul Di reruntuhan kali ini Semua orang juga mengangkat kepala mereka Dengan perasaannya cukup cemas Ketika melihat sebuah riak Dari pintu merah itu Tidak lama kemudian Sebuah cahaya merah berdarah Kini telah keluar Dari dalam pintu itu Dan akhirnya Berubah menjadi sosok pemuda Yang muncul Dalam pandangan mereka Banyak tatapan mata orang Kini melihat sosok itu Sambil berkata Sebenarnya itu adalah Tuan Lindong Sementara Lindong sendiri Melihat wanita-wanita cantik Yang ada di depan altar Dia pun sedikit tersenyum Yang kemudian melihat pada Bibisin Sambil mengatakan Bibisin Selamat Ada harapan bagi suku ekor sembilanmu Untuk bangkit lagi di dunia ini Kata-kata dari Lindong itu Dalam sekejap saja Menghancurkan suasana tegang Yang ada di tempat ini Banyak orang dari suku ekor sembilan Tiba-tiba saja Bersorak dengan keras Mereka pun Sekarang menutup mulut mereka Sementara air mata kebahagiaan Segera mengalir Dan membasahi pipi suku ekor sembilan Mereka semua yang ada di tempat ini Tidak bisa menahan Untuk menangis bahagia Lindong yang menyaksikan adegan ini Hanya bisa menghilang nafasnya dengan pelan Karena Lindong tahu Bahwa selama ini suku ekor sembilan Memiliki waktu yang cukup sulit Selama bertahun-tahun Dahulu kala Suku ini memiliki kekuatan yang mengerikan Tapi pada akhirnya Kejayaan itu menurun dengan cepat Seolah-olah Mereka telah tercekik Oleh situasi dunia ini Lindong tidak mengatakan apapun lagi Dia hanya mengambil posisi untuk duduk Di depan altar Sementara tatapan mata Lindong Melihat jauh ke langit Tidak lama kemudian Bibi Sin pun berjalan ke arah Lindong Dengan mata yang merah Dan dipenuhi dengan air mata Ketika melihat hal ini Lindong hanya bisa tersenyum pada Bibi Sin Lalu dia menjelaskan secara rinci Apa saja yang telah terjadi Di dalam aula jiwa leluhur Setelah mendapat penjelasan ini Bibi Sin pun kemudian mengatakan Tuan Lindong Kamu benar-benar orang yang dermawan Dari suku ekor sembilan kita Jika suku ekor sembilan kita bisa bangkit Di masa depan nanti Maka kita semua Akan selalu mengikuti Dan berdiri di belakangmu Untuk membalas kebaikan besar ini Ketika Bibi Sin mengatakan hal ini Dia sudah berlutut di hadapan dari Lindong Sementara orang-orang dari suku ekor sembilan Yang ada di tempat ini Mereka semua juga sudah berlutut Dan ada rasa terima kasih yang besar Dalam tatapan mata mereka pada Lindong Mereka semuanya jelas menyadari Jika bukan karena bantuan dari Lindong Maka suku ekor sembilan mereka Tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti ini Dan mereka Hanya akan terjatuh Kedasar dari dunia binatang iblis Yang kemudian Dipermalukan oleh orang lain Melihat adegan ini Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya Dan dia merasa tidak berdaya Tidak lama kemudian Lindong pun berkata pada Bibi Sin Bibi Sin Kamu harus segera mengaktifkan formasi Yang telah ditinggalkan oleh tetua rubah ekor sembilan Karena sudah waktunya Bagi suku ekor sembilan kalian Segera berubah Dari keterburukan ini Bibi Sin pun segera berdiri Dia menyeka air matanya Dan segera setelah itu Menganggungkan kepalanya Dengan cukup berat Bibi Sin pun Kemudian berkata Pada semua anggota sukunya Semua anggota suku ekor sembilan Kita harus segera menutup desa Dan menyiapkan formasi Seperti apa yang dikatakan Tuan Lindong Semua anggota suku ekor sembilan Mereka menganggungkan kepalanya Dengan penuh semangat Sambil mengatakan Baiklah Sementara Lindong Segera berdiri di altar Dia melihat ke desa Yang sekarang sudah ramai Dan juga penuh dengan senyuman Pada akhirnya Suku ekor sembilan akan segera mendapatkan kembali Kejayaan dari masa lalunya Pada saat itu benar-benar terjadi Mungkin memang cukup sulit bagi mereka Untuk bisa mengejar empat suku penguasa Namun jelas Pada saat itu suku ekor sembilan Akan memiliki potensi tanpa akhir Setelah dibebaskan Dari keterburukan ini Cerita kemudian berlanjut Satu minggu kemudian Hingga detik ini Suku ekor sembilan masih sibuk Mempersiapkan pembentukan formasi Dan selama periode waktu ini Lindong masih tetap tinggal di dalam desa ekor sembilan Untuk menghadapi situasi yang tidak terduga Pada akhirnya Lindong merasa lega Karena tidak ada masalah sama sekali Persiapan dari formasi ini Benar-benar telah selesai Sesuai dengan jadwal Tangan Lindong Kini dia taruh di belakang punggungnya Dan dia Berdiri di atas pohon besar Yang ada di tengah-tengah desa Lindong pun melihat ke langit Dan dia Bisa menyaksikan sebuah formasi cahaya yang besar Menutupi seluruh gunung ini Lindong juga bisa mendeteksi Sebuah riak yang kuno Dari formasi cahaya ini Sementara Bibisin Dan juga semua orang dari suku ekor sembilan Menyaksikan hal ini dari bawah pohon Dengan perasaan yang cukup senang Dan Bibisin pun lalu mengatakan Tuan Lindong Formasi penyembunyian langit ekor sembilan kita Telah selesai disiapkan Gunung ini Akan segera disembunyikan dari dunia Setelah formasinya diaktifkan Mereka yang berada di luar Tidak akan pernah bisa masuk ke tempat ini Sementara kita yang ada di dalam Juga tidak akan pernah bisa pergi Dari tempat ini Semenjak masalah dari awal jiwa leluhur Telah diselesaikan oleh Lindong Bibisin Selalu memanggil Lindong Dengan kata-kata Tuan Hal itu Membuat Lindong merasa tidak berdaya Dan dia juga tidak terbiasa Dipanggil seperti itu Namun kata-kata ini Dilakukan oleh Bibisin Dengan penuh penghormatan Sementara banyak wanita muda Dari suku ekor sembilan Kini juga telah berkerumun Di sekitar Bibisin Mereka semua melihat pada Lindong Dengan penuh rasa hormat yang tidak bisa disembunyikan Bahkan anggota suku lain yang berada di tempat jauh Yang sedang sibuk menstabilkan formasi Tatapan mata mereka kadang-kadang juga melihat pada Lindong Dan dipenuhi dengan rasa terima kasih yang besar Sementara Lindong sendiri Dia hanya menundukkan kepalanya Sambil tersenyum pada semua orang Lindong pun berkata Baiklah Kalau begitu aku juga harus segera pergi Dari tempat ini Karena sekarang Lindong bisa melihat Sebuah debu yang telah naik Di luar desa ekor sembilan Karena itu adalah kedatangan dari Xiaoyan Dan juga pasukan pemakan harimau Ketika Bibisin mendengar kata-kata dari Lindong Sebenarnya Dia merasa sangat berat Karena Bibisin Dan juga semua anggota suku ekor sembilan Merasa sangat senang Jika Lindong tinggal di dalam tempat ini Namun Lindong sudah membuat keputusan Dan Bibisin serta orang-orang dari suku ekor sembilan Tidak akan pernah bisa Untuk menahan Lindong Lindong yang masih berdiri di puncaknya Dia kali ini mengatakan Semuanya Seluruh wilayah iblis akan terguncang Ketika kalian semua muncul lagi di dunia ini Pada saat itu Kalian bukan orang yang lemah Dan kejayaan di jaman kuno Akan sekali lagi Kalian dapatkan Aku sangat menantikan Untuk bertemu dengan kalian semua di masa depan Setelah mengatakan hal ini Lindong pun segera membukukan badannya Dan dia menangkupkan kedua tangan Pada seluruh suku ekor sembilan Tidak lama kemudian Tubuh dari Lindong segera melompat Dan berubah menjadi cahaya Yang melesat Untuk segera keluar dari desa ekor sembilan Sementara orang-orang dari suku ekor sembilan Yang dipimpin oleh Bibisin Mereka semuanya membukukan badan Karah Lindong Dan kemudian Mereka Kini melampatkan tangan Sambil mengatakan Selamat tinggal Tuan Lindong Segera setelah itu Sebuah benteng gunung yang sangat besar Kini telah muncul Dan menutupi desa ekor sembilan Ketika desa ini muncul kembali ke dunia Kemungkinan keberadaan mereka Akan segera mengguncang seluruh wilayah iblis Seperti apa yang dikatakan oleh Lindong Lindong pada saat ini telah berada di luar desa dari ekor sembilan Dan dia melihat pada kejauhan Di tempat itu sendiri Tanahnya bergetar dengan hebat Dan semburan hitam Telah melonjak ke udara Hal itu Disertai dengan aura yang sangat menakutkan Seolah-olah Binatang purba dari zaman kuliah yang ganas Akan segera menunjukkan kekuatannya di tempat ini Tidak lama kemudian Aliran energi pura hitam itu Dengan cepat Telah tiba di hadapan Lindong Sebelum pada akhirnya hal itu berhenti Dan sosok menara logam yang besar Kini telah keluar Kemudian melesat Dan dengan cepat Mendarat di hadapan Lindong Karena sebenarnya itu adalah Xiaoyan Pada saat ini dia tersenyum Sambil mengatakan Kakak laki-laki Sementara Lindong tersenyum Dia tidak mengatakan apapun lagi Yang tidak diperlukan Dan hal ini Membuat Lindong segera mengatakan Xiaoyan Ayo kita segera pergi Mendengar perkataan dari Lindong itu Xiaoyan segera menganggungkan kepalanya Tatapan mata dari Xiaoyan Segera melirik pada desa ekor sembilan Yang berada di belakang Lindong Dan dia bisa melihat Bahwa ruang yang ada di atas desa itu Kini telah sedikit terdistorsi Dan setelahnya Sebuah gunung secara perlahan Telah benar-benar menghilang Dengan cara yang cukup aneh Ketika melihat adegan ini Xiaoyan pun tampak terkejut Tatapan matanya Dipenuhi dengan sebuah ketidakpercayaan Ketika dia bisa melihat Bahwa desa ekor sembilan Dan juga pegunungan yang ada di tempat itu Ini telah menghilang dalam sekejap Dan benar-benar menjadi tempat yang kosong Bahkan fluktuasi energi sekecil apapun Juga sudah tidak bisa dirasakan oleh Xiaoyan Sambil melangkah maju Lindong pun melihat ke arah langit Dia tertawa dengan keras Lalu mengatakan Xiaoyan Ayo kita segera pergi dari tempat ini Karena desa ekor sembilan Akan menghilang dalam jangka waktu tertentu Ketika mereka kembali muncul ke dunia ini lagi Kemungkinan seluruh wilayah iblis Akan segera terguncang oleh kemunculan mereka Xiaoyan pun berpikir sejenak Lalu dia mengambil langkah Dan dengan cepat Mengikuti pergerakan dari Lindong Lindong serta Xiaoyan sendiri sekarang telah berhenti Di hadapan pasukan pemakan harimau Tatapan mata dari tentara harimau itu terlihat cukup ganas Ketika melihat Lindong dan juga Xiaoyan Tidak lama kemudian Xiaoyan pun mengatakan Ini adalah kakakku yang bernama Lindong Hidupmu adalah milikku Dan hidupku adalah milik kakakku Maka dari itu Mulai saat ini dan juga seterusnya Seluruh hidup kalian juga menjadi milik kakakku Kata-kata yang diucapkan Xiaoyan itu tidak bertele-tele Karena selama ini binatang iblis Telah bertingkah cukup arogan Ketika bertemu dengan manusia Namun para pasukan pemakan harimau yang ada di hadapan Xiaoyan ini Mereka sudah benar-benar tunduk Dan akan memberikan kesetiaan Yang benar-benar sangat setia Jika dibandingkan dengan manusia itu sendiri Di masa lalu Semua orang yang berasal dari pasukan pemakan harimau ini Berada di level terendah dari dunia Mereka diperbudak oleh orang lain Dan harga diri mereka Telah benar-benar diinjak Pada akhirnya Mereka hanya mirip seekor zombie yang berjalan Namun Xiaoyan Telah menarik mereka semua Dari keadaan yang sangat mengenaskan seperti itu Xiaoyan kemudian membagikan esensi darah warisannya Untuk mengubah mereka semua Menjadi seperti ini Dan pada akhirnya Tentara pemakan harimau Telah membuat nama mereka sendiri Yang membuat banyak orang kemetaran Dan juga ketakutan Ketika mendengar nama ini Semuanya Adalah berkat bantuan dari Xiaoyan Yang telah memberikan mereka kehidupan kedua Di mata pasukan pemakan harimau Xiaoyan adalah raja yang memerintah Oleh karena itu Tidak ada satupun dari mereka yang berani protes Akan kata-kata dari Xiaoyan Ketika Xiaoyan mengatakan Bahwa seluruh nyawa Milik pasukan pemakan harimau Ada di bawah tangan Lindong Mereka pun berteriak dengan serempak Baiklah jenderal Ketika melihat hal ini Lindong pun tanpa daya Mengerutkan keningnya Lalu mengatakan Xiaoyan hidupmu pasti sangat membosankan Setelah itu Lindong melompat ke atas binatang Yang berwarna hitam dan besar Sementara Xiaoyan Hanya bisa tersenyum Sambil mengikuti Lindong Tidak lama kemudian Xiaoyan pun mengatakan Baiklah para tentaraku Ayo kita segera pergi Dalam sekejap saja Tentara pemakan harimau itu Mengeluarkan aura hitam Yang segera menyembur ke langit Dan mereka Ini semuanya telah berbalik Untuk kembali melakukan perjalanan Setelah kepergian dari tentara pemakan harimau Seluruh wilayah di tempat ini Benar-benar menjadi kosong dan juga sunyi Selama di dalam perjalanan menuju gunung petir dalam ini Lindong dan juga Xiaoyan Telah mengobrol Di atas tunggangan mereka Kali ini Xiaoyan pun mengatakan Kakak Pertemuan gunung petir dalam Akan dimulai besok Dan aku sudah memastikan Bahwa persiapan besar kita Sudah cukup matang Kelimat jenderal itu Juga bersedia untuk melakukan penyerangan Bersama-sama dengan kita Xiaoyan pun mengepalkan tinjunya Lalu dia mengatakan Pada akhirnya Waktu yang kita tunggu-tunggu telah tiba Dan aku Akan segera melawan orang itu Selama ini aku telah bertahan Selama satu tahun penuh Hanya untuk hari ini Lindong hanya bisa tersenyum Lalu dia menjawabnya Mengetahui bagaimana kamu bisa bertahan Itu bukanlah sesuatu yang buruk Xiaoyan pun Sambil tersenyum menjawab perkataan Lindong Namun tentu saja Meskipun aku bisa bertahan di tempat ini Aku masih belum bisa mencapai level dari kakak Untuk menghadapi Lilang Tian saat itu Kamu bisa bertahan selama bertahun-tahun Dan ekspresi dari Lilang Tian saat itu Benar-benar sangat Menggembirakan Jika dilihat Karena selama ini Xiaoyan telah mengikuti Lindong Ketika mereka bersama-sama berjalan keluar Dari kota Qingyang Mereka semuanya Telah melewati air dan api Bersama-sama Bahkan Xiaoyan juga telah menyaksikan Bagaimana dulunya Lindong yang sehat lemah Bisa bangkit selangkah demi selangkah Hingga menjadi kuat seperti ini Mendapatkan penilaian seperti itu dari Xiaoyan Lindong hanya bisa tersenyum tipis Dia pun merasa sedikit emosional Tentang bagaimana keadaan mereka waktu itu Karena mereka ketika melakukan perjalanan ini Lindong hanyalah seorang manusia lemah Xiaoyan masih berbentuk harimau bodoh Sementara Xiaodiao masih berbentuk roh Yang kekuatannya juga sangat lemah Tidak ada satupun dari mereka yang bisa membayangkan Segalanya akan menjadi seperti ini Hanya dalam waktu beberapa tahun Pada saat itu Xiaodiao yang merupakan roh iblis kecil Terus-menerus mengkhawatirkan dirinya Tentang kapan dia akan segera menghilang Namun pada akhirnya Lindong membantu Xiaodiao Mendapatkan tubuhnya kembali Lindong benar-benar mengenang Semua cerita dari masa lalu Di dalam pikirannya Dan tiba-tiba saja Kali ini Lindong bertanya Xiaoyan Seperti apa kekuatan Dari keseluruhan gunung petir dalam Karena apa yang akan mereka lakukan sekarang Bukalah sesuatu masalah yang kecil Dan Xiaoyan itu adalah komandan iblis tertinggi Dari gunung petir dalam ini Bahkan kekuatannya Juga sesuatu yang tidak bisa diremehkan Meskipun Xiaoyan pada saat ini Secara diam-diam berhasil menciptakan api pemberontakan Tapi Xiaoyan Kemungkinan akan membayar harga yang sangat mahal Ketika dia Meremehkan kekuatan dari Xiaoyan Ditanya seperti itu oleh Lindong Ekspresi dirawat wajah Xiaoyan menjadi lebih serius Yang kemudian dia berkata Jika dilihat dari permukaan Maka keseluruhan Semua kekuatan terbesar dari gunung petir dalam ini Adalah komandan iblis Suzong Dan juga sembilan jenderal besar Namun berdasarkan beberapa informasi rahasia Yang telah aku dapatkan Selama satu tahun terakhir ini Sebenarnya Suzong Juga memiliki penjaga bayangan Yang berdiri di sampingnya Lindong pun mengangkat alisnya Dan dia mengatakan Dia ternyata memiliki penjaga bayangan Xiaoyan pun Kemudian menjelaskan dengan nada suara Yang cukup dalam Penjaga bayangan ini adalah bawahan Yang benar-benar dipercayai oleh Suzong Namun dia Tidak mengawasi gunung petir dalam Bahkan sembilan jenderal Juga jarang memiliki kesempatan Untuk bisa melihat penjaga bayangan ini Dan seseorang Benar-benar tidak boleh meremehkan Kekuatan dari penjaga bayangan Milik Suzong Ketika diriku Tiba di gunung petir dalam satu tahun yang lalu Aku pernah melihat penjaga bayangan ini Mengalahkan seseorang yang berada di tahap kematian Mendalam tingkat lanjutan Hanya dalam satu serangan Berdasarkan spekulasi diriku sendiri Kemungkinan penjaga bayangan ini Setara dengan kekuatan Suzong Dan dia juga telah berada di tahap kematian mendalam Tingkat sempurna Ketika mendengar penjagaan dari Suzong Lindong pun sedikit menyipitkan matanya Karena dia merasa Bahwa kekuatan dari gunung petir dalam ini Memang sesuatu yang benar-benar kuat Jika Lindong tidak bertemu dengan Suzong kali ini Kemungkinan besar rencana dari Suzong Hanya memiliki 50% peluang Untuk berhasil Sambil melihat pada Lindong Suzong pun kembali mengatakan Pada awalnya aku cukup khawatir tentang masalah ini Namun dengan adanya kakak Yang bergabung di sisiku Maka aku tidak perlu lagi mengkhawatirkan Tentang adanya penjaga bayangan itu Sementara untuk masalah yang lain Kita seharusnya memiliki peluang yang sangat bagus Untuk bisa menang Selama kelimat jenderal yang lainnya Mendukung apa yang kita lakukan ini Dan mereka tidak menjadi beban untuk kita Namun tentu saja Yang masih menjadi kuncinya Adalah Suzong Orang itu Hanya satu langkah lagi Menuju tahap samsara Lindong hanya bisa mengaguhkan kepalanya Dia juga tahu Jika sampai Suzong ini benar-benar maju ke tahap samsara Maka rencana dari Shoyan Akan dinaikkan Dan memiliki tingkat kesulitannya lebih tinggi Pada saat itu Kemungkinan lima jenderal yang lain Juga tidak akan pernah memiliki keberanian Untuk melakukan pemberontakan Lindong pun Kini dia segera mengatakan Shoyan Kita lihat saja apa yang akan terjadi besok Karena Lindong benar-benar ingin melihat Berapa banyak trik yang telah dimiliki Oleh komandan iblis gunung petir dalam itu Sambil menganggukkan kepalanya Shoyan pun berkata Baiklah kakak Ayo cepat Kita harus segera menuju ke suatu tempat tertentu Yang cukup dekat Dengan gulung petir dalam Karena kita Akan melakukan pertemuan Dengan lima jenderal besar lainnya di tempat itu Dan kita Akan melihat apakah kakak Benar-benar bisa melepaskan Segel hantu gelap dalam Yang ada di tubuh para jenderal itu Karena mereka tidak akan pernah berani melawan Suzong Jika di dalam tubuh mereka Masih memiliki benda terkutuk ini Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya Dia pun segera mengangkat kepala Dan melihat dalang kejauhan Karena Lindong Benar-benar ingin melihat Seperti apa kekuatan komandan Suzong Jika dibandingkan dengan Yimo Setelah melakukan perjalanan selama Setengah hari Kali ini pasukan dari Shouyan Telah tiba di sebuah tempat Dan disana Ada hamparan tenda Yang terbentang Di tanah yang luas Sementara Lindong Bisa melihat sebuah gunung yang sangat besar Di hadapan dirinya saat ini Lindong juga bisa merasakan Aura-aura yang sangat ganas Terpancar dari tempat itu Dan seharusnya Itu adalah tempat yang dinamakan Dengan gunung petir dalam Ternyata banyak unit Yang telah berkumpul di bumi perkemahan ini Oleh karena itu Segera terjadi keributan di dalam perkemahan Ketika semua orang melihat Pasukan pemakan harimau telah muncul Dengan aura yang ganas dan mengerikan Banyak tatapan mata terlihat ketakutan Dan dalam sekejap saja perkemahan itu Menjadi jauh lebih tenang Karena mereka semua tahu Bahwa tentara pemakan harimau ini Tidak hanya menakuti vaksi lain Tapi bahkan Beberapa vaksi yang sama Tidak berani memprovokasi mereka Di sisi lain Tatapan mata dari tentara pemakan harimau ini Benar-benar mengabaikan semua orang Yang ada di tempat ini Segera setelah itu Mereka pun Menduduki tempat terbaik Di dalam perkemahan Sambil menyebabkan kekacauan total Xio Yan kali ini Segera menginstruksikan Pada tentara pemakan harimau Untuk segera mendirikan perkemahan Dan setelah malam tiba Xio Yan kali ini mengajak Lin Dong Untuk segera keluar dari perkemahan Mereka berdua pun Bergegas Menuju kedalaman hutan yang lebat Yang ada di belakang perkemahan ini Beberapa menit kemudian Lin Dong dan juga Xio Yan telah sampai Di sebuah tempat Yang dekat dengan tebing Di tempat itu sendiri Ada sebuah api unggun Yang di depannya Ada beberapa sosok yang kokoh Dan juga kekar Sementara aura di dalam tubuh mereka Juga cukup menakutkan Tidak lama kemudian Sebuah suara tertawa pun Kali ini terdengar Haha Jenderal api Pada akhirnya kamu datang juga Lin Dong pun segera mengangkat kepalanya Dia kali ini benar-benar melihat lima orang Yang telah berdiri Dekat dengan api unggun Sementara Xio Yan Hanya menirik mereka berlima Segera setelah itu Xio Yan pun berbalik Dia menunjuk Lin Dong Sambil mengatakan Perkenalkan Ini adalah kakakku Lin Dong Ketika Xio Yan mengatakan hal itu Lin Dong bisa melihat Tuan lima jenderal besar Cukup tercengang Dengan kata-kata ini Segera setelah itu Tatapan mata dari kelima jenderal itu Melihat Lin Dong Dengan cara yang tidak masuk akal Salah satu dari mereka Tanpa sadar tersenyum Lalu mengatakan Jenderal api Jangan bilang bahwa manusia yang hanya berada di tahap kematian Mendalam tingkat awal ini Benar-benar kakakmu Yang kamu katakan Bisa menandiri seseorang Yang berada di tahap kematian Mendalam tingkat sempurna Sementara pria yang lainnya Kali ini segera menjawabnya Jenderal api Kamu seharusnya tahu Betapa beresikonya Apa yang akan kita lakukan esok hari Dan masalah ini Bukan sebuah lelucon Sementara seorang pria yang lain Yang terlihat cukup pemarah Dia terus melihat Lin Dong Lalu mengatakan Apakah manusia ini benar-benar bisa melepaskan Segel hantu gelap dalam Yang ada di dalam tubuh kita Kenapa aku Tidak terlalu yakin Dengan kemampuannya Jenderal api Kamu telah meminta kami semua Mempertaruhkan hidup kami Hanya untuk hal seperti ini Maaf aku tidak bisa melakukannya Dan sepertinya Rencana kita besok Harus dibatalkan Setelah mengatakan hal ini Sosok itu pun segera berbalik Dan akan meninggalkan tempat ini Namun tiba-tiba saja Tubuh dari Lin Dong menghilang Dan dia Kini telah muncul Di hadapan sosok Sang Jenderal Segera setelah itu Lin Dong pun mengeluarkan cahaya hijau Dari dalam tubuhnya Suara auman maga Tiba-tiba saja bergema Di seluruh gunung ini Ketika melihat Lin Dong Tatapan mata dari Jenderal itu Memiliki ekspresi yang tidak menyenangkan Dia pun kali ini berteriak Beraninya kau manusia Kakinya dengan cepat Menginjak tanah yang ada di bawahnya Dan dalam sekejap saja Hal itu telah bergetar Sementara kekuatan Yuan berwarna kuning Kini juga telah dikeluarkan dari dalam tubuhnya Yang kemudian Membentuk sebuah pelindung kura-kura tua Dengan kecepatan yang sangat menakutkan Perisai ini pun berkedip-kedip Dan seolah-olah Tidak bisa dihancurkan Namun tiba-tiba saja Cahaya hijau yang telah dikeluarkan Lin Dong Kali ini telah berubah menjadi tinjuan Yang menghantam Armor kura-kura itu Dalam sekejap saja DARRRRR Suara ledakan pun terdengar Semua tatapan mata dari empat jenderal yang lainnya Kini telah menyusut Ketika mereka melihat Bahwa perisai kura-kura Sekarang telah benar-benar hancur Oleh tinjuan Lin Dong Yang hanya berada Di tahap kematian mendalam tingkat awal Dalam sekejap saja Tinju Lin Dong kali ini juga telah mendarat dengan keras Di dada pria jenderal itu Pada akhirnya Hal ini membuat sang jenderal Dikirim terbang mundur Seperti bola meriam Tubuhnya Dalam sekejap saja menabrak dinding gunung Dan menghancurkan bebatuan yang ada di tempat itu Pada saat ini Batu-batu yang hancur pun berterbangan Dan membuat seluruh tempat ini menjadi berantakan Sementara Xoyen Yang masih berdiri di dekat api unggun Dia hanya bisa tersenyum Sambil mengangkat kepalanya Dan melihat pada empat jenderal yang lainnya Yang kali ini Keempat jenderal itu Hanya bisa melongo Tanpa bisa berkata-kata lagi Xoyen pun kemudian mengatakan Sekarang Apakah kalian masih meragukan kakakku? Sebuah debu pada saat ini telah naik ke udara Dan bebatuan yang ada di tempat ini Juga telah berubah menjadi reruntuhan Dan cukup berantakan Sementara Lindong Dia segera berjalan Menuju samping api unggun Sambil tersenyum Lindong pun melihat keempat jenderal Yang kali ini Tatapan mata mereka Terlihat aneh Ketika melihat Lindong Karena keempat jenderal itu tahu Bahwa orang yang dikirim terbang oleh Lindong Hanya dengan satu pukulan Memiliki kekuatan yang sama dengan mereka berempat Meskipun sang jenderal itu Hanya memiliki waktu singkat untuk bereaksi Tapi dia Masih mampu mengeluarkan teknik pertahanan tertinggi Untuk menghadapi serangan dari Lindong Namun dalam sekejap saja Pertahanan itu Yang cukup merepotkan Dan diberi nama dengan Perisai armor kura-kura Masih dengan mudah Dipatahkan oleh Lindong Hanya dengan satu pukulan saja Sementara Lindong kali ini Tidak banyak berbicara Untuk menghadapi keterkejutan dari empat jenderal itu Lindong juga tahu Hanya dengan kekuatan saja Di tempat ini Maka seseorang Akan lebih dihargai Setelah melihat kemampuan dari Lindong Bahkan orang paling bodoh pun Akan mengerti Bahwa kekuatan dari Lindong Adalah sesuatu yang tidak bisa mereka lihat Hanya dari permukaan Keempat jenderal itu Masih terlihat kebingungan Bagaimana caranya seorang Lindong Yang berada di tahap awal kematian mendalam Memiliki kekuatan yang sangat mengerikan Seperti itu Tidak heran Jika Xiaoyan Menganggapnya sebagai kakak Tidak lama kemudian Keempat jenderal itu Segera merelekskan tubuh mereka Yang telah menegang Akibat melihat kekuatan dari Lindong Sementara Xiaoyan sendiri kali ini sambil tertawa Dia pun mengatakan Seperti yang aku katakan sebelumnya Apakah kalian Masih meragukan kakakku Ketika Xiaoyan bertanya seperti ini Sebuah keganasan pun terlintas Di dalam tatapan mata Xiaoyan Dan hal itu Membuat keempat jenderal yang lainnya Kali ini benar-benar Ketakutan Salah satu jenderal pun Tiba-tiba saja mengatakan Saudara Yan Kamu jangan marah dulu Karena ini sebenarnya adalah masalah yang sangat penting Dan rencana kita Terkait dengan kehidupan semua orang yang ada Di tempat ini Beserta dengan bawahan-bawahan kita Oleh karena itu Kita semua memang harus berhati-hati Xiaoyan pun melihat pada jenderal yang berbicara Tatapan mata harimaunya Terlihat sangat tajam Yang kemudian dia pun mengatakan Kalian semua harus berhenti Untuk berpikiran jelek Dan apa yang aku katakan selama ini Tentang hari esok Semuanya adalah kebenaran Karena aku dan juga kakakku Sudah cukup untuk menghadapi kekuatan Dari komandan Suzong Ada pun sekel hantu kegelapan Yang ada di dalam tubuh kalian Aku pikir Biarkan saja sekel itu Tetap berada di dalam tubuh kalian Masing-masing Mendengar kata-kata ini Keempat jenderal itu tersenyum Dengan cara yang cukup canggung Mereka berempat jelas sangat ketakutan Dengan kata-kata Yang merupakan ancaman dari Xiaoyan kali ini Dan mereka pun Tidak berani berkata apa-apa lagi Sebagai tanggapan dari kata-kata Xiaoyan Namun tiba-tiba saja Lin Dong pun segera tersenyum Yang kemudian mengatakan Kalian tolong jangan menganggap serius Kata-kata dari Xiaoyan Adikku ini memang memiliki temperamen yang cukup buruk Dan semua orang Seharusnya telah memahami Pentingnya rencana kita esok hari Oleh karena itu Kita juga masih perlu mengandalkan kalian Ketika saatnya tiba Dan pada saat ini Aku sangat yakin Tidak ada seorang pun dari kalian Yang masih meragukanku Bukan? Keempat jenderal itu pun Mereka buru-buru mengatakan Apa yang kau katakan Saudara Lin Dong Kami minta maaf Karena sebelumnya telah menyinggung dirimu Keempat jenderal itu bisa merasakan Sebuah keramaan dari senyuman Lin Dong Tapi di dalam hati mereka Sebenarnya Mengetahui sebuah bahaya Yang cukup menakutkan Karena kekuatan dari Lin Dong ini Adalah sesuatu yang tidak bisa mereka remehkan Tidak lama kemudian Beng Dinding gunung yang cukup jauh Tiba-tiba saja retak Dan sosok sang jenderal yang telah dikirim terbang oleh Lin Dong Kini segera bergegas keluar Dari dalam gunung itu Setelahnya Dia pun melompat dan mendarat Di samping api unggun Raut wajahnya Kini telah berubah menjadi sangat jelek Yang kemudian Sang jenderal itu pun menangkupkan Kedua tangannya ke arah Lin Dong Sambil mengatakan Saudara Lin Dong Kau benar-benar kuat Dan kamilah Orang yang telah buta sebelumnya Xoyen pun Kini menatap lima jenderal itu Lalu mengatakan Semuanya Tolong sebutkan identitas kalian Seorang pria dengan wajah yang cukup kasar Dia pun segera menangkupkan Kedua tangannya ke arah Lin Dong Sambil tersenyum Sang pria ini berkata Saudara Lin Dong Perkenalkan Aku adalah jenderal singa logam Dan namaku Dipanggil Centong Sementara seorang pria yang lainnya Yang juga memiliki tubuh sangat kekar Dia pun menangkupkan Kedua tangan pada Lin Dong Sambil tersenyum Dia mengatakan Saudara Lin Dong Perkenalkan Aku adalah jenderal Kerak iblis Moho Dan pria yang cukup kurus Dengan tatapan mata tajam Dia juga menangkupkan Kedua tangannya pada Lin Dong Sambil berkata Saudara Lin Dong Perkenalkan Aku adalah jenderal Lang Emas Dia Oling Sementara seorang pria Yang memiliki ekor logam hitam Kini menangkupkan kedua tangannya Lalu mengatakan Saudara Lin Dong Aku adalah jenderal Macan Tutul Jiya Dan orang terakhir Yang sebelumnya dikirim terbang oleh Lin Dong Hanya dengan satu pukulan Dia pun Menangkupkan kedua tangannya Sambil mengatakan Saudara Lin Dong Aku adalah jenderal armor gunung Posan Sementara Lin Dong sendiri Juga langsung menangkupkan Kedua tangannya Ke arah mereka berlima Sambil mengatakan Dan perkenalkan Aku adalah Lin Dong Suasana di tempat ini Menjadi sedikit lebih santai Ketika mereka semua telah Memperkenalkan diri Dan jenderal Posan Adalah contoh Bagi para jenderal lainnya Untuk tidak berani Meremehkan kekuatan Lin Dong Tidak lama kemudian Semua orang yang ada di tempat ini Telah duduk melingkar Didekat dengan api unggun Segera setelah itu Lin Dong pun berkata Serahkan tangan kalian Dan biarkan aku melihatnya Kemungkinan Aku bisa membantu kalian berlima Untuk melepaskan segel hantu gelap dalam Di tubuh kalian itu Hal ini dikatakan oleh Lin Dong Karena dia jelas menyadari Bahwa keraguan terbesar Di dalam hati lima jenderal itu Untuk melakukan rencana dengan Sio Yan Adalah karena segel ini Dan kemudian Alasan mereka berlima setuju Bergabung dengan Sio Yan Karena mereka telah mendengar Bahwa Lin Dong Bisa melepaskan segel hantu gelap dalam Yang berada di dalam tubuh mereka Setelah mendengar kata-kata dari Lin Dong Jenderal Chen Tong dan juga yang lainnya pun cukup terkejut Dan kemudian Jenderal Chen Tong adalah orang yang pertama tersenyum Sambil mengatakan Haha Saudara Lin Dong Kau benar-benar orang yang murah hati Segera setelah itu Jenderal Chen Tong pun Mengulurkan tangannya Dan ada nasi Di dalam Chen Tong itu Dia pun segera memperlihatkan segel berwarna hitam Namun warnanya Benar-benar lebih gelap Daripada milik Sio Yan Jelas hantu gelap dalam ini Sudah tenggelam terlalu jauh Di dalam tubuh Jenderal Chen Tong Tidak lama kemudian Telapak tangan dari Lin Dong Menyentuh tangan dari Jenderal Chen Tong Dan kali ini Sebuah benang cahaya berwarna hitam Telah berkedip Di ujung jari dari Lin Dong Segera setelah itu Sebuah asap putih mulai naik Dari lengan sang Jenderal Mereka semua juga bisa mendengar Bahwa segel hantu gelap dalam Ini mengeluarkan suara pekikan Hal itu Juga terus menggeliat Di tangan sang Jenderal Chen Tong Sebelum pada akhirnya Membentuk sebuah wajah yang cukup aneh Beberapa orang yang ada di sampingnya Mereka semua terlihat cemas Ketika menyaksikan adegan ini Dan tidak ada satupun dari Jenderal itu Yang berani bernafas Detik berikutnya wajah aneh itu pun terus bergoyang-goyang Sementara cahaya hitam Masih terus dikeluarkan dari dalam ujung jari Lin Dong Hanya dalam waktu yang cukup singkat Segel hantu gelap dalam Secara bertahap mulai memudar Dan tidak lama kemudian Semua orang bisa melihat bahwa Segel hantu gelap dalam ini Yang berada di dalam lengan Jenderal Chen Tong Sebenarnya telah ditarik oleh Lin Dong Dan hal itu Kemudian berubah menjadi segel cahaya hitam Yang benar-benar telah berada di telapak tangan Lin Dong saat ini Ketika segel itu muncul Semua orang bisa melihat wajah hantu Yang berputar-putar di telapak tangan dari Lin Dong Hal ini memancarkan sebuah riak energi Yang cukup gelap dan jahat Jenderal Chen Tong dan juga yang lainnya Mereka semua terkejut ketika melihat segel hantu gelap dalam Yang ada di telapak tangan Lin Dong Detik berikutnya Sebuah perasaan senang Kini terlintas di dalam tatapan mata mereka Yang kemudian Jenderal Chen Tong pun mengatakan Saudara Lin Dong Apakah sebenarnya segel itu telah dihapuskan? Lin Dong hanya bisa tersenyum Sambil menganggukkan kepalanya Dan Lin Dong pun kali ini segera mengepalkan tangannya Dalam sekejap saja Segel hantu gelap dalam itu pun hancur Dan menjadi sebuah asap Namun asap hitam itu Tidak berani menghilang Karena dengan cepat Segera ditelan Oleh energi pelahap milik Lin Dong Tatapan mata dari Jenderal Chen Tong Kali telah terlihat sangat bersemangat Dia pun kemudian mengatakan Saudara Lin Dong Kau memang luar biasa Karena mereka semua yang ada di tempat ini Menyadari betapa sulitnya berurusan Dengan segel hantu gelap dalam ini Dan selama bertahun-tahun Mereka telah banyak memikirkan banyak cara Untuk bisa menghilangkan segel ini Tapi sebenarnya benda itu seperti belatung Yang menempel di tulang mereka Dan membuat mereka tidak berdaya Untuk melakukan perlawanan Namun saat ini Segel itu dengan sangat mudah Dihilangkan oleh Saudara Lin Dong Hal ini membuat Saudara Chen Tong Berubah menjadi Chen Tong besar Sambil tersenyum Lin Dong Segera menjawab perkataan dari Jenderal Chen Tong Aku kebetulan hanya memiliki beberapa metode Untuk bisa menaklukkan benda seperti ini Dan Lin Dong Tidak menjelaskan bahwa metode yang dia miliki adalah Menggunakan batu simbol melahap yang ada di dalam tubuhnya Untuk bisa menghancurkan segel Sampai ke akarnya Sementara Xiaoyan Hanya bisa mengerutkan keningnya Lalu dia mengatakan Bagaimana para Jenderal yang lainnya Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku adalah seorang pembohong Yang mengatakan bahwa kakakku Bisa menghilangkan segel ini Jenderal Chen Tong Sambil tertawa malu dia mengatakan Hahaha Tolong Jenderal Api Kau jangan marah Sebelumnya Aku benar-benar tahu Betapa kuatnya segel hantu gelap dalam ini Dan kami Yang ada di tempat ini sebelumnya Hanya memiliki kepercayaan 50% Pada kata-katamu Tapi sekarang Kami benar-benar percaya 100% Dengan apa yang kau ucapkan Lin Dong pun segera melambahkan tangannya Dan dia melihat pada 4 Jenderal yang lainnya Lalu bertanya Siapa berikutnya Keempat Jenderal itu pun Berkata dengan nada yang serempak Aku Sekarang giliranku Ketika mereka berkata secara bebarengan ini Pada akhirnya Mereka kemudian tersenyum Dengan cara yang cukup canggung Barulah kemudian Pada saat ini Jenderal Posan segera maju Sebagai orang berikutnya Yang akan dihilangkan segel hantu gelap dalamnya Di hadapan Lin Dong Jenderal Posan hanya bisa tersenyum Dan dia pun Kali ini mengatakan Hehe Saudara Lin Dong tolong maafkan aku Karena sebelumnya aku telah menyinggung dirimu Dan aku harap Pria hebat sepertimu Bisa memberikan maaf bagiku Lin Dong pun hanya bisa tersenyum Ketika mendengar ucapan dari Jenderal Posan Yang merupakan orang yang telah ditinjun Lin Dong Sampai terpental cukup jauh Tidak lama kemudian Jenderal Posan pun mengeluarkan tangannya Dan hanya dalam waktu beberapa menit Segel hantu gelap dalam yang ada di dalam tubuh Jenderal Posan Kini telah benar-benar bisa dikeluarkan oleh Lin Dong Jenderal Posan pun segera menggosok lengannya Dia merasa cukup lega Karena pada akhirnya terbebas Dari segel terkutuk ini Selanjutnya Lin Dong juga telah menggunakan metode yang sama untuk bisa menghancurkan segel hantu gelap dalam Yang ada di tubuh tiga Jenderal yang lainnya Segera setelah itu Lin Dong pun menepuk tangannya sambil tersenyum Ketika melihat lima Jenderal Yang terlihat cukup emosional Lin Dong pun pada saat ini mengatakan Baiklah segel hantu gelap dalam di tubuh kalian semuanya Telah terlepas Jenderal Jenderal dan juga empat Jenderal lainnya Kini buru-buru mengucapkan terima kasih pada Lin Dong Karena segel terkutuk ini Yang sangat mirip dengan bom waktu Telah benar-benar lenyap Dan hal itu membuat perasaan mereka semua menjadi cukup lega Sambil menggelengkan kepalanya dan juga tersenyum Lin Dong mengatakan Sudahlah Kalian tidak perlu berterima kasih seperti itu Kita semua berada di kapal yang sama Dan sangat wajar bagiku Untuk membantu kalian Tiba-tiba saja Tatapan mata dari Jenderal Diao Kini menjadi tajam Ketika dia melihat Lin Dong Yang kemudian bertanya Saudara Lin Dong Tidakkah kamu takut bahwa kami mungkin akan pergi begitu saja Setelah kamu membantu kami Melepaskan segel hantu gelap dalam ini Bagaimanapun juga Berurusan dengan Suzong itu Akan melibatkan resiko yang besar Wajah dari keempat Jenderal yang lainnya pun menegang Ketika mereka mendengar kata-kata dari Jenderal Diao Sementara Xiao Yan yang ada di sampingnya Dia pun mencondongkan tubuh ke arah depan Tatapan matanya terlihat ganas dan menakutkan Ketika mendengar ucapan ini Di sisi lain Ekspresi di raut wajah Lin Dong Masih terlihat santai-santai saja Lin Dong hanya melihat pada api unggun yang ada di depannya Yang kemudian Lin Dong mengatakan Untuk masalah esok hari Memang cukup berbahaya Namun pertama-tama Aku akan mengatakan sesuatu pada kalian semua Yang tampaknya seperti sebuah lelucon Kalian harus tahu Bahkan jika hanya diriku dan juga Xiao Yan yang bertindak Kemungkinan kita masih bisa Untuk membunuh Suzong Namun hal-hal seperti itu Mungkin akan sedikit merepotkan Tanpa bantuan kalian Maka dari itu Kita pada saat ini Masih membutuhkan kalian berlima Dalam sekejap saja suasana di area api unggun Kini telah berubah menjadi cukup sunyi Sementara jenderal centong Dan juga empat jenderal yang lainnya Melihat pada Lin Dong Dan kali ini Mereka berlima bisa mengetahui Dan juga mendeteksi sesuatu yang berbahaya Di dalam tubuh Lin Dong Tidak heran Jika Xiao Yan Yang merupakan jenderal paling ganas nomor satu Bersedia untuk memanggil Lin Dong sebagai kakaknya Lin Dong pun Pada saat ini Kembali mengatakan Suzong itu pada saat ini belum melangkah Ketahap samsara Dan bahkan Jika dia benar-benar mencapai tahap itu Dia belum tentu Memiliki sebuah peluang untuk menang Aku harap Semua orang tidak berpikir Bahwa diriku ini Tidak tahu batasan Dengan berkata seperti itu Dalam sekejap saja Api unggun di tempat ini Kembali berubah menjadi sangat sunyi Sementara jenderal Ceng Tong dan juga yang lainnya Bisa merasakan sebuah aura yang sangat ganas Dari dalam tubuh Lin Dong Bahkan aura itu sendiri Lebih ganas Dari aura Xiao Yan Ucapan dari Lin Dong ini Bagi mereka berlima Memang cukup arogan Jika itu Dilihat Dari kekuatan Lin Dong yang hanya berada di tahap kematian mendalam tingkat awal Namun sekarang Tidak ada satupun dari kelima jenderal besar itu Memiliki keraguan di dalam hatinya Tentang seorang Lin Dong Jenderal Jendong dan juga empat jenderal lainnya saling bertatapan mata Pada akhirnya mereka secara perlahan menganggukkan kepalanya Dan menangkupkan kedua tangan ke arah Lin Dong Sambil mengatakan Selama saudara Lin Dong bisa menghabisi komandan Suzong Maka kita semua akan membantu mengatasi masalah Yang ada di belakangnya Pada saat itu Jenderal Api Yan Akan menjadi komandan iblis yang baru Dari gunung petir dalam ini Lin Dong hanya bisa melihat mereka berlima sambil menganggukkan kepalanya dengan lembut Segera setara itu Lin Dong berdiri Melihat langit malam ini Lin Dong pun menyipitkan kedua matanya Sambil mengatakan Komandan iblis kita akan segera bertemu esok hari Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya Apakah Lin Dong juga Xiao yang akan benar-benar mampu mengalahkan komandan iblis Suzong Yang sebenarnya Dia memiliki pelindung bayangan Dengan kemampuan cukup kuat Jika kalian penasar itu Gue aja jawabannya di next video Kobrausok Jika kalian penasar itu